Kali ini, kita bahas padi varietas Inpari yang nomornya berurutan, yaitu Inpari 47WBC, Inpari 418, dan Inpari 49 Jembar. Ketiga varietas ini tidak dilepas pada tahun yang sama. Inpari 47WBC dan Inpari 418 dilepas pada tahun 2020. Sementara Inpari 49 Jembar dilepas pada tahun 2021, apakah varietas yang lebih baru bisa dikatakan lebih unggul dan produksinya paling tinggi? Inpari 47WBC dan Inpari 418 punya keunggulan yang nyata pada ketahanan hama dan penyakit. Sesuai dengan namanya, Inpari 47WBC punya ketahanan lebih baik terhadap warang batang coklat dibanding varietas lain yang telah dilepas sebelumnya. Sementara Inpari 418 punya keunggulan lebih tahan terhadap penyakit belas. Lalu, Inpari 49 Jembar juga tidak kalah unggul meski varietas ini tidak diberi embel-embel nama hama atau penyakit pada namanya. Varietas ini dilepas karena punya keunggulan daya hasil tinggi dan punya ketahanan terhadap warang batang coklat dan hawar daun bakteri meski tidak istimewa. Keunggulan ini pun tidak lepas dari tetuanya, yaitu varietas ceherang yang tidak diragukan lagi keunggulannya oleh petani. Biar lebih paham ketiga varietas ini, ayo kita simak deskripsi varietasnya. Terima kasih telah menonton! Ketiga varietas ini ditanam pada waktu yang berdekatan. Inpari 47 WBC ditanam tanggal 20 Maret 2023, kemudian Inpari 418 pada tanggal 15 Maret 2023, dan Inpari 49 Jembar ditanam tanggal 18 Maret 2023. Ketiga petak diberi perlakuan yang setara, baik itu pemupukan, pengendalian hama penyakit dan gulmah, serta pengairan. Kalau dilihat dari pertumbuhannya, ketiga varietas ini terlihat normal sesuai dengan umurnya. Hanya saja, varietas Inpari 47 WBC terlihat lebih lambat pada fase generatifnya dibanding dengan kedua varietas lain. Hal ini karena ketiga varietas punya umur panen yang berbeda, terutama Inpari 49 Jembar yang lebih genja, yaitu di umur 112 hari setelah semai. Sedangkan kedua varietas lain lebih lama, yaitu 121 hari setelah semai. Lalu gimana hasil panennya? Inpari 418 punya produktivitas tertinggi, disusul Inpari 47 WBC, dan terakhir Inpari 49 Jembar. Produktivitas yang didapat dari hasil ubinan yaitu, masing-masing secara berurutan, 11,9 ton per hektare, 8 ton per hektare, dan 7,68 ton per hektare GKP. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jumpa kembali di video selanjutnya.